Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat angre Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kita akan mereview salah satu palenopsis Atau angre bulan favorit saya Ini dia palenopsisnya atau angre bulannya Palenopsis tetrapis Dan kalau tidak salah ini sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah yang lalu Kita unboxing Sekarang sudah blooming atau sudah berbunga Biasanya rata-rata kalau angre dari jabutan hutan atau janggul hutan Biasanya lebih cepat berbunga daripada yang dari saddling atau hasil kultur jaringan ya sahabat Untuk bunga palenopsis tetrapis ini lebih dominan ke warna putih ya sahabat Bisa kita lihat sepal petalnya ini berwarna putih Dengan lidah yang ada sedikit kunguhan Untuk coraknya ada banyak untuk palenopsis terrapis ini Ada yang bertotol coklat ataupun yang bertotol kemerahan Cuma yang di punya saya ini Yang sedang mekar ini dia lebih cenderung Tidak ada totol atau putih bersih seperti ini Selanjutnya untuk penanamannya Angre bulan tetrapis ini lebih suka ditempel di kayu seperti ini atau digantung Karena pada dasarnya angre palenopsis tetrapis ini hidup epipit atau menempel di pepohonan Bisa kita lihat ya sahabat ini akarnya sudah tumbuh dan sehat sekali Di sini ada sekitar 5 plan atau 5 pohon untuk palenopsis tetrapis ini Dan semua cara penanamannya ditempel di kayu Kemudian untuk habitat alami palenopsis tetrapis ini Lebih cenderung ke dataran rendah sampai menengah ya sahabat Antara 100 sampai 500 mdpl Jadi sangat cocok sekali untuk sahabat yang berada di wilayah yang panas atau di data rendah Namun palenopsis tetrapis ini sangat suka sekali dengan lingkungan yang sejuk dan banyak angin Usahakan pada saat penanaman ditempatkan di bawah naungan pohon seperti ini Karena mempunyai sirkulasi udara yang bagus serta tidak terpapar matahari secara langsung Palenopsis tetrapis ini sendiri diidentifikasikan pertama kali oleh RCHB pada tahun 1870 Dengan wilayah penyebarannya berada di Asia Tenggara atau Asia Tropis Yang meliputi Kepulauan Andaman, Kepulauan Nikobar, dan di Indonesia Di Indonesia sendiri ini berada di Pulau Sumatra Dan yang berada di rumah saya ini berasal dari Provinsi Bengkul Utara Lebih tepatnya berasal dari Kepulauan Enggano Oke cukup sekian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati